Intro Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Taiwan akan memperlakukan protokol isolasi baru mulai 11 Maret. Asalkan tak bergejala, memiliki antibody positif dan nilai CT lebih besar atau sama dengan 34, pendatang asing akan diizinkan mengakhiri isolasi. Sementara itu, pemeriksaan vaksin AstraZeneca yang diterima sepekan lalu sudah hampir selesai. Paling cepat, vaksinasi berpeluang dimulai Rabu depan. Kelompok pertama sebanyak 117 ribu dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca telah tiba di Taiwan tanggal 3. Menurut Komandan CICC Chen Shichong, pencegahan pandemi di Taiwan cukup bagus, maka vaksinasi hanya akan dimulai setelah inspeksi vaksin diselesaikan. Paling cepat, katanya penyuntikan berpeluang dimulai Rabu depan, dan menurut survei setidaknya 65 persen petugas medis bersedia menerima vaksin. Sementara itu, mempertimbangkan makin banyaknya pendatang asimptomatik yang masuk ke Taiwan, CICC telah merevisi protokol isolasi bagi yang pernah terinfeksi di luar negeri, namun telah dua kali negatif dalam tes PCR dan yang terdeteksi positif saat memasuki Taiwan. Mulai 11 Maret, asalkan tak bergejala dan memiliki antibodi IgG positif dan IgM negatif, dan nilai CT lebih besar atau sama dengan 34 akan diizinkan mengakhiri isolasi. Dijelaskan CICC setelah melalui diskusi dengan para pakar disepakati bahwa kelompok tersebut dan juga kontak dekatnya sudah tidak lagi patogen, maka tak perlu lagi menjalani isolasi. Dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata di Senat Amerika Serikat selasa lalu, Komandan Komando Indo-Pasifik Philip Davidson mengingatkan, Tiongkok berencana menggantikan Amerika sebagai pemimpin dunia dan Taiwan, yang merupakan salah satu bagian dari perwujudan target tersebut, mungkin akan terancam dalam enam tahun mendatang. Tiongkok sedang mempercepat waktu perwujudan ambisinya untuk menggantikan Amerika sebagai pemimpin dunia dan Taiwan adalah salah satu bagian dari realisasi target tersebut. Dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata di Senat, Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Philip Davidson mengingatkan, ancaman ini mungkin terjadi dalam enam hingga sepuluh tahun. Mantan penasihat perdagangan gedung putih Peter Navarro sementara itu beranggapan, Tiongkok mungkin menggunakan serangan militer terhadap Taiwan untuk mengetes sikap Joe Biden yang baru dilantik tak lama lalu. Menghadapi terus meningkatnya ancaman Tiongkok di Pasifik Barat, Taiwan akan terus mementau situasi di selat Taiwan dan laut selatan. Berbagai latihan militer seperti penembakan rudal dan simulasi perang seperti yang berlangsung 1 sampai 9 Maret juga akan digelar. Hari ini, 11 Maret 2021 adalah hari peringatan 10 tahun terjadinya gempa 311 Jepang. Hingga kini lebih dari 2.500 korban yang hilang belum ditemukan. Seorang warga Miyagi yang kehilangan istri dalam tsunami usai gempa khusus mempelajari teknik menyelam. Setiap minggu selalu melaut berharap bisa bertemu kembali dengan istrinya. 11 Maret 10 tahun lalu, Jepang dilanda gempa dan tsunami dahsyat menelan banyak korban di prefektur Fukushima, termasuk istri Yasuo Tamakasu, seorang warga Miyagi Onagawa yang kembali siap-siap menyelam di laut. Saat terjadi gempa, Yasuo sempat menerima pesan dari istri mengatakan dia ingin pulang rumah. Mengira bahwa dia sudah tiba di tempat yang aman, tapi ternyata tsunami menghanyutkan bangunan bank tempat istrinya bekerja. Setelah itu, Yasuo mempelajari teknik menyelam. Dalam tujuh tahun ini sudah menyelam lebih dari 470 kali. Tujuannya adalah berharap bisa menemukan istrinya. Sepuluh tahun telah berlalu. Sekarang sudah ada bus tur khusus membawa pengunjung mengelilingi lokasi bencana disertai penjelasan pemandu yang sendirinya adalah korban. Pemirsa, sekian wartaberita dari PTS. Sua lagi pekan depan.